Kondisi sepanjang akses Jalan Alinda, di Kaliabang Tengah, kecamatan Bekasi Utara, kota Bekasi kini kian mengkhawatirkan pengguna jalan. Pengamatan poskota, Ko, Aidi, jalan sepanjang hampir 1 km tersebut nampak rusak parah. Terlihat adanya keretakan, lubang besar di pinggir dan tengah jalan, hingga terjadi penurunan asfal. Begitu juga jalan tersebut berada persis berada di sisi sungai, yang dikhawatirkan akan memicu terjadi amblas apabila tak segera diperbaiki. Akibatnya jalan tersebut menjadi tergenang saat hujan deras, bahkan tak jarang sepeda motor dan mobil mengalami kerusakan. Seorang warga sekitar bernama Risubowo mengatakan bahwa jalan ini semakin harikian parah. Ini sudah terlalu parah karena lalu-lalangnya sudah ramai sekali di daerah sini sudah begitu rusak, ucap Risubowo kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024. Jalan Raya Alinda memang menjadi akses alternatif warga, karena lokasinya dapat menghemat jarak waktu tempuh untuk menuju kota Bekasi maupun ke Kabupaten Bekasi. Bahkan pada jam sibuk seperti pukul 06.00, 07.00 WIB dan pukul 16, pukul 19 WIB Jalan Raya Alinda terlihat dipadati pengendara roda 2 dan 4 bahkan truk besar. Kalau gak segera diperbaiki ini bisa menimbulkan kecelakaan ini kan rusak banget, bebernya. Bisa memperhatikan jalan ini, soalnya ini sudah rame sekali Pak. Lalu-lalangnya sudah rame sekali, dan itu kalau gak segera diperbaiki ya bisa menimbulkan bahaya bisa terjadi kecelakaan. Ya kami mohon sebagai warga ya mohon diperhatikan lah, warga. Ini apa pemerintah sempat, kita memperhatikan lah jalan yang sudah begitu rusak. Mudah-mudahan dengan waktu dekat bisa diperbaiki ya. Sudah lama Pak jalanan kayak gini kondisinya, atau pernah ada perbaikan tahun lalu mungkin? Sudah lama juga sih, kelihatan sudah lama sih ya. Saya sering lalu-lalu di sini tapi ya belum ada tindakan gitu ya. Mudah-mudahan pendas tempat bisa lebih memperhatikan lah gitu ya. Sebagai pengguna jalan di sini gitu. Itu sih harapan saya itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.